وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ Baik berikutnya pertanyaan dari grup akhwat 10 dari kota Polman Ustaz Ustaz bolehkah kita menjama solat sekaligus kasar pada saat safar Adakah dalilnya Ustaz Barakallahu Fiq Menjama dan mengkasar solat itu dua hal yang disyariatkan bagi orang yang musyafir Mengkasar solat artinya dia meringkas solat Duhur empat rakat jadi dua, Asar dua rakat jadi dua Maghrib tetap tiga rakat tidak bisa diringkas menurut kesepakatan ulama Isya dua rakat menjadi dua, kalau subuh ya dia tetap dua Itu namanya mengkasar Dalilnya dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَإِذَا دَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَافٌ أَنْ تَقَصُرُوا مِنَ الصَّلَةِ Kalau kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi maka tidak ada masalah kalian mau kasar dari solat Dan di dalam hadith riwayat Bukharina Muslim dari Aisyah radiyallahu anha Nabi SAW bersabda kuat Purridhati assolatu matna matna Salat itu diwajibkan dua rakat dua rakat فَزِيدَ فِي السَّفَرْ فَزِيدَ فِي الْحَظَرْ وَاُكِرَّتْ فِي السَّفَرْ Ditambah pada saat mukim dan tetap dia di kasar dua-dua pada saat musafir Itu dalil tentang kasar Ada pun dalil tentang menjamak solat Itu syah di dalam banyak hadith Rasulullah SAW Seperti hadith Ibn Abbas di ruwayat Bukhari Muslim Karena Nabi SAW yajma' bainas solat ini Film Madinati Minggiri Udrin Walamatar Beliau pernah menjamak di Medina tanpa udur dan tanpa hujan Jadi tanpa udur dan hujan saja Karena Nabi membolehkan sahabat menjamak di kondisi tertentu Dan telah syah juga dari beberapa riwayat di Bukhari dan Muslim Nabi menjamak solat pada saat safar Kemudian jama' itu dua macam Ada jama' takdim dan ada jama' takhir Dan dua-duanya diperbolehkan Menurut pendapat mayoritas ulama' Kebanyakan ulama' dari kalangan sahabat dan imam empat Dan itu yang difatwakan oleh banyak ulama' kita di masa ini Al-Sheikh bin Bas, Sheikh bin Uthaymin, Sheikh Muqbil Dari ulama' ahli hadith dan selainnya dari para ulama' Ya memang ada sedikit pembahasan di masalah jama' takdim Pada sebagian riwayat Walaupun hadith kutiba bin Sayyid bin Jabil bin Masruk Al-Baglani Al-Thakafi Itu ada kelemahan Tapi telah syah di dalam Riwayat-riwayat yang lain menunjukkan Bolehnya jawab takdir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!